kita coba awali disini aktif seperti ayahnya dan mempunyai wawasan luas, Gus Dur sebagai pimpinan NU di oke selamat malam berjumpa kembali dengan saya youtuber naik kelas untuk kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana kita membuat tag menjadi suara dengan suara yang sangat sempurna, itu kalau menurut saya dan ini bisa kita terapkan di konten-konten yang akan kita upload di youtube nama aplikasinya adalah audio lab dan ini bisa di download di playstore penampakannya seperti ini ini ya, audio lab kemudian kita klik disini bukan hanya merubah tag menjadi suara tapi kita juga bisa menjadi bisa menggunakan fasilitas memangkas audio campuran audio menggabungkan audio dan lain-lain bahkan mengkonversi audio merekam merekam terpecah audio membalikan audio dan lain-lain cuma kali ini saya akan menggunakan fasilitas tag to space ini oke setelah keluar seperti ini saya akan coba keluar kembali dan saya akan buka google kita akan cari tag nya di google dulu disini saya akan ketik biografi gustur gitu ya biografi gustur oke kemudian disini saya pilih salah satu website yang membahas tentang biografi gustur disini saya klik yang ini saja tunggu sebentar masih loading oke disini saya akan mencoba mengkopi salah satu artikel ya cuplikan artikel disini saya tekan lama kemudian saya drag terus saya salin kemudian saya buka kembali aplikasi youtube audio lab nya ya kemudian saya tempel disini ini akan saya hapus dulu untuk sumbernya saya hapus dulu kemudian saya beser ini aktif seperti ayahnya dan mempunyai lawasan luas ini nanti kalau ada jeda kita kasih koma atau titik gitu ya kita coba disini akan saya setting disini suara bisa kita pilih dari Indonesia 1 sampai 8 saya akan pakai nomor 8 untuk setel suaranya kecepatannya bisa kita kurangi atau kita lebih cuma disini akan saya tambah untuk 1 kosong untuk kecepatan dan bit nya kita kurangi bit nya saya buat 7 seperti itu kemudian saya apply aktif seperti ayahnya dan mempunyai wawasan luas Gus Dur sebagai pimpinan NU di masa Orde Baru adalah salah satu oposisi terkuat rezim Soeharto setelah Soeharto tumbang Gus Dur sempat menjadi presiden sebentar sebelum dilengserkan secara politis oleh DPR seperti itu suaranya jadi disini kalau ada singkatan kata-kata NU itu ya NU sebenarnya ini harus kita pisah untuk N sama U harus kita pisah sehingga nanti tetap dibaca NU kalau kita gabung nanti di robotnya itu dia akan membaca NU cuma ini bagi saya lebih dari sempurna untuk merubah suara ini kita coba awali disini aktif seperti ayahnya dan mempunyai wawasan luas Gus Dur sebagai pimpinan NU di masa Orde Baru adalah salah satu oposisi terkuat rezim Soeharto Setelah Soeharto tumbang Gus Dur sempat menjadi presiden sebentar sebelum dilengserkan secara politis oleh DPR itu kemudian setelah ini selesai kita masukkan dan kita rekam seperti tadi ini kemudian kita klik yang tanda musik disini bisa kita kasih nama kita kasih nama suara 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 kemudian kita klik disini jangan lupa untuk klik musik kemudian membuat ini bisa langsung kita putar seperti itu jadi fasilitas di audio lab ini sangat lengkap sekali meliputi beberapa fasilitas cuma yang seling saya pakai adalah di audio lab ini adalah text to space ini demikian tutorial yang dapat saya berikan kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih